Pemirsa sebanyak 42 Biksu Tudong yang berjalan kaki dari Jakarta menuju Candi Agung Borobudur untuk mengikuti puncak Hari Raya Waisak sudah tiba di Kota Magelang, Jawa Tengah. Para Biksu pun disambut barongsai dan ratusan umat Buddha lainnya. Perjalanan spiritual 44 Biksu Tudong minggu siang sudah memasuki gerbang masuk Kota Magelang. Mereka langsung merujuk ke kelenteng Lyonghok, Byo Kota Magelang. Kesenian barongsai pun menyambut kedatangan para Biksu ini. Sepanjang perjalanan, warga pun sangat antusias menyambut kedatangan Biksu Tudong yang berasal dari empat negara yakni Thailand, Singapura, Malaysia, dan Indonesia. Setelah sampai di kelenteng, para Biksu pun langsung mengikuti prosesi basuh kaki air kembang. Biksu Tudong pun mengaku senang dengan penyambutan warga dan umat Buddha di sepanjang perjalanan spiritualnya tersebut. Dua tempat, baik sekolah, juga baik masjid yang bersediakan tempat kita unduk istalahan. Setelah itu, 7 kilo, kurang lebih 7 kilo, sampai minum 7 kilo, lanjut lagi sampai sore hal ini. Yang akan bantu oleh pihak mungkin keamanan, polisi, atau TNI, atau pihak penelitian semua melancarkan kami. Setelah itu, makanya itu bisa menghormati kepada orang tua, kepada guru, orang kita, yang dikasih, seperti orang tua kita, orang kita, orang kita, orang tuanya sampai menetapkan ke depan kita. 42 Biksu Tudong rencananya akan menginap semalam di kelenteng Lyonghof, Biyo, Kota Magelang. Sebelum melanjutkan perjalanannya hari Senin ini menuju ke Candi Agung Borobudur untuk mengikuti rangkaian prosesi Waisat. Tudong sendiri merupakan ajaran sang Buddha, yakni ritual melepas urusan keduniaan, salah satunya ritual dengan berjalan kaki. Dari Magelang, Jawa Tengah, Puji Hartono, Ainus Pengaporkan.